Intro Bermain sinetron stripping, artis cantik Mona Ratuliu tentu harus mengorbankan waktu kebersamaannya dengan suami dan anak-anaknya. Karena bukan tidak mungkin setiap hari Mona lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting. Tapi, wanita cantik ini mengaku tak kesulitan dalam mengatur jadwal antara pekerjaan dan mengurus keluarganya. Lantas, seperti apa sih cara Mona membagi waktunya agar tak ada satupun yang terbengkalai? Kalau membagi waktu sih bisa-bisa aja ya. Alhamdulillah rumah, lokasi syuting dan sekolah anak tuh berdekatan, renjeki banget. Jadi bisa yang nanti kalau lagi break bisa sambil jemput anak-anak, anak-anak main dulu ke lokasi syuting sampai sore abis itu mereka pulang lagi gitu. Terus, gak jarang juga ada kelingan sore atau mungkin syuting cuma sedikit terus siang udah pulang gitu. Pokoknya sisa waktunya semua dipergunakan buat anak-anak. Cuma kalau memang lagi tight banget jadwalnya, lagi padat banget syuting dari pagi banget sampai malam, ya biasanya anak-anak yang aku boyong ke lokasi syutingnya. Meski waktu kebersamaannya dengan keluarga menjadi sedikit, namun Mona tak pernah mengeluh. Ia bahkan tak pernah meminta hari libur hanya demi bisa bersama dengan suami dan anak-anaknya. Ia berusaha untuk profesional menjalani aktivitasnya sebagai pemain sinetron. Gak ada. Gak ada. Aku sih, apa namanya, kalau kerja profesional aja, ikutin jam kerjanya teman-teman yang lain. Jadi pengennya teman-teman yang lain juga gak susah gara-gara aku. Jadi ya, aku pol-polan aja biar nanti aku sendiri yang ngatur waktu buat keluarga.